Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita akan menyirlak ya dinamo yang telah kita lilit kemarin terus diikat dan dites udah normalnya Nyalanya udah normal tinggal melakukan penyirlakan dan untuk penyelakan sekali lagi setelah dites normal ya jangan sampai belum dites guys udah disirlah nanti tongkarnya repot lagi kalau ada yang belum rapih dirapikan dulu aja untuk mempermudah penyirlakan setelahnya udah dimasukin di botol Aqua ya aku karik dikasih pipet juga biar tinggal luang aja eh kita mulai aja untuk pertama kita nyirlak bagian dalam dulu gini aja nol test 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 jadi Hai sirlaknya biar masuk ke slot-slot di dalamnya sama lilitan juga dikasih Hai tempelin juga enak tetes-tetesin juga enak yang penting dan sirlaknya meresap ya Hai sirlak tuh harus merata ya dan terutama untuk sirlak-sirlak di pertemuan ya kayak yang ini ini lapisan lamp dalam sama lapisan luar ini pertemuan ini harus sirlaknya harus normal ya biasanya titik panas disitu Pakai terima kasih untuk benangnya juga benang pengikat di sisi relak juga ya biar kuat menahan panas oke untuk lapisan dalam sudah ya tinggal lapisan luar sama aja jadi sirlak itu harus masuk ke dalam slot terutama lilitannya kecil kan ya lilitannya kecil itu ada pertemuan antara lapisan luar sama yang lapisan dalam itu kalau di mesin pengering itu ada pertemuan antara starting dan running kalau ini kan pencuci ya jadi cuma lapisan luar sama dalam aja oke sisi pertama sudah tinggal sisi sang di sini jadi udah sana ya tinggal sini penyelakannya sama aja untuk penyelakan jangan ngirit-ngirit ya kalau ngirit malah kalau fungsinya kurang silahkan untuk menyekat selain merapikan menyekat juga seperti pada mesin-mesin yang berkelas ya kayak mesin-mesin makita kayak gitu malah sirlaknya sirlak yang udah sirlaknya bagus rapat lagi jadi nggak ada penggiritan disitu kalau mengirit-ngirit disirlak malah mengorbankan fungsi biasanya ini juga walaupun kita nggak ngirit-ngirit untuk sirlak satu kaleng kayaknya cukup untuk 10 kayak gini ya ini juga udah lama berapa kali dipakai ini masih ada nih ini kan penyelakan di sore hari ya kalau sore hari kayak gini besok pagi udah kering lah udah bisa dipasang ya kalau nyelak pagi kalau pingin cepet jadi jemur setengah hari lah yang bisa langsung dipasang oke lah tinggal bagian luar enaknya mulai itu di pertemuan ya di ikatan pertemuan di awal ikatan sambungan lah pertemuan ikatan jadi ketawa nanti habis satu lilit oh ini udah habis kalau udah ketemu lagi pertemuan berarti udah jadi udah beres itu baik oke untuk penyelakan udah selesai tinggal nunggu kering aja oke inilah penampakan besoknya udah sehari kemarin ini pagi nih kemarin tak nyelak pagi eh nyelak sore ini sekarang pagi udah keras ya udah nggak ada leker-leker juga udah siap dipasang udah kayak gini tinggal dipiksa aja lah kalau kalau ada yang sirlak-sirlak yang nempel-nempel disini nih ada yang netes-netes nggak sengaja tinggal kerok aja hamplah seratain aja ya biar rata bener sehingga tidak menghalangi perputaran rotor nantinya oke untuk penyelakan udah selesai mudah-mudahan ada manfaatnya selamat menonton video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh